Pemilsa kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur ring road barat Ngawi. Sebuah mobil ditabrak bus sugek rahayu hingga terbalik di area pesawahan. Tidak ada korban dalam kejadian itu, namun kondisi mobil naas itu mengalami kerusakan cukup parah. Seperti inilah kondisi mobil nomor polisi AE1024UB yang dikemudikan Muammar Kadhafi, 24 tahun, warga desa Kartoharjo, kecamatan Kaupaten Ngawi, usai ditabrak dari belakang bus sugek rahayu nomor polisi W7730UY yang dikemudikan M. Imron, 36 tahun, warga Wonokromo, Surabaya. Kondisi mobil terbalik di area pesawahan hingga muatan pakaian yang ada di dalamnya berserakan. Kecelakaan yang terjadi di jalur ring road Ngawi ini bermula saat bus sugek rahayu melaju dari arah barat menuju ke timur. Bus mencoba mendahului kendaraan truk yang ada di depannya. Namun diduga karena kecepatan tinggi, di depan truk terdapat mobil yang menyeberang ke kanan sehingga bus menabrak bagian belakang mobil hingga terbalik ke sawah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Polisi yang tiba di lokasi melakukan evakuasi terhadap kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan. Saya itu mau nyeberang, mau istirahat ke warung angkeringan punya teman saya, Mas Gembul. Nah kemudian pada saat saya sudah hampir menyeberang, itu roda depan kanan itu sudah dikastin. Tiba-tiba ditabrak dan kaget. Dari arah mana? Dari arah barat. Berarti dari arah yang sama. Dari arah yang sama? Iya. Terus, langsung terhubung ke sawah ini? Iya, karena kondisi mobil memang sudah miring. Saya sudah disini. Dari barat itu kencang? Kencang sekali, sangat-sangat kencang. Saya sangat bisa perkirakan kecepatan sekitar mungkin kalau 60 lebih ada. Mobil kecil itu mau apa? Mau rating dadah atau apa? Belok apa bagaimana? Terus? Kau mikir. Terus tahu-tahu ya, bisnya ngindari kiri, nggak nutut. Kalau mobilnya masuk ke mana? Masuk ke sawah. Sawah ya? Tapi nggak ada korban luka, nggak ada Pak ya? Kayak mobilnya kecil itu kayak salah sebuah sopirnya masih muda, masih buncah ya. Kira-kira nggak tahu kalau bis belakang itu agak mepek, terus mobil itu mau minggir atau mau belok, keritingnya tidak ada. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polresengawi. Bedaraan yang terlibat kecelakaan tersebut kini diamankan di pos Rakyat Lantas. Itu Wahyu, Ciu TV, Ngawi.